Jadi hari ini ada tambahan 16 orang kasus konfirmasi COVID-19. Nah 16 orang ini sebenarnya ketahuannya, pekerjanya akan berangkat ke pulang ke Jawa. Nah itu dilakukan rapid test, ternyata rapid testnya reaktif. Kita lakukan swab, ternyata swabnya positif. Nah semua kontak tracingnya itu teman-temannya kita lakukan, langsung dilakukan swab, kita periksa PCR. Ada 16 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Nah itu Pak Gubernur sudah merintahkan agar orang-orang ini dilakukan isolasi. Isolasi terhadap semua pekerja di bangunan itu selama 14 hari. Nanti kita lihat apakah nanti kalau memang nanti selama 14 hari memang mereka sudah sehat, baru kita perbolehkan beraktifitas kembali. Mereka datang dari Jawa Tengah yang kebetulan sudah bekerja di salah satu bangunan di kubur raya. Mereka akan kita isolasi. Mereka datang dari Jawa Tengah. Nah mereka datang dengan kapal sekitar tanggal 28 Juni tahun 2020. Nah terdeteksi waktu itu oleh kami pada saat mereka akan, ada beberapa pegawainya akan pulang ke Jakarta. Nah pada saat mereka akan pulang ke Jakarta di rapid test, ternyata reaktif. Kita lakukan swab test, dia positif COVID-19. Nah untuk itu semua kita lakukan pemeriksaan PCR. Dapatlah 16 orang ini kasus konfirmasi baru COVID-19. Ke 16 orang ini semuanya warga dari Jawa Tengah yang kebetulan sedang bekerja di... 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 Jawa Tengah yang kebetulan sedang bekerja di...